Terkait kasus jugaan pemerasan dan pengancaman. Dengan didampingi dua kuasa hukumnya, Marisa memastikan pihaknya akan menyelesaikan masalah dengan titik lewat jalur hukum. Ungkapan tersebut jelas menyiratkan pintu perdamaian sudah tertutup. Proses damai udah gak ada lagi, gak mungkin karena itu udah lewat. Masa itu udah lewat, sekarang udah namanya pro justisia. Akhirnya proses hukum sedang berjalan, ya ujungnya kalau tangsi pidana ya tadi ada ancaman ya. 9 tahun, 6 tahun penjara, bukan Marisa yang ngatur, Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur demikian. Proses kan awalnya udah mediasi, ya kan kita menunggu permintaan maaf dari titik, menunggu intikat maaf dari titik. Dan ibu lawyer ini kan juga orang sana yang udah nelpon dengan bahasa orang sutra dan blablabla yang aku pikir coba pendekatan ke etnikan lah mbak gitu ya, ke daerahan, sudah. Dan itu sudah berlalu, udah lewat. Jadi sekarang ke depannya ya ini hukum yang bicara. Ketegasan sikap Marisa menutup pintu perdamaian terhadap.